Siapakah orang yang pertama sekali masuk Islam? Reguji silahkan dijawab Lima Khadijah Hati-hati Siapakah orang yang pertama sekali masuk Islam Dan menyambut dakwahnya Nabi Muhammad SAW Pertanyaannya adalah Siapakah orang itu? 10 poin Sebenarnya Harkinya Kau nabat 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 Berhasil menjadi juara pertama Lomba Cedas Quran tingkat sekolah dasar seprovinsi Sumatera Barat SD Islam Khairoumah diundang langsung bertemu PJ Wali Kota Padang Andre Al Gamar di luangan kantor Wali Kota Lama Rabu Sore Kedatangan anak-anak menghafal Al-Quran ini disambut langsung oleh PJ Wali Kota Padang dan sejumlah perwakilan guru SD Islam Khairoumah Pada pertemuan tersebut Andre Al Gamar sangat mengapresiasi kepada anak-anak yang sudah berhasil menjadi pemenang dan membawa nama baik bagi Kota Padang Di kesempatan itu waktu padang juga berdiskusi pola pembelajaran PBM yang dilakukan oleh SD Khairoumah terutama dalam penanaman pendidikan Al-Quran kepada siswa-siswinya tanpa mengenyampingkan kurikulum yang telah ditetapkan Kepala Sekolah SD Khairoumah Ernawati menyebut Anak-anak di SD Islam Khairoumah lulus dengan membawa wajib hafalan 2 jus, jus 30 dan 29 Dari sekian siswa bahkan sudah memiliki hafalan 5 jus, bahkan sudah ada yang berhasil menghafal 30 jus Salah satu peserta yang berkompetisi dalam Lomba Ajang Cerdas Quran Tingkat Sumbar 2024, Muhammad Abdul Yang merupakan salah satu hafiz Quran yang sudah berhasil menghafal 30 jus Al-Quran Oh ya ini suatu hal yang luar biasa, anugerah bagi kota Padang, punya anak-anak yang hafiz Quran Dan kita pendidikan-pendidikan sangat bangga, terharu dan tentu kita inginkan lebih banyak anak-anak kita yang hafal Quran ini Seperti anak-anak kita ini Dan tentunya kita berharap menjaga supaya mereka juga memberikan contoh baik bagi teman-temannya Di tengah banyak berita kurang bagus tentang berita kita, masih banyak mutera-muteran seperti mereka ini Tunggu luar biasa dan pada TV juga luar biasa mengatakan rumah ini Program Cerdas Quran yang diselenggarakan Padang TV menjadi salah satu ajang untuk memberikan wadah kepada anak-anak Untuk menunjukkan bakatnya dalam menghafal dan memaknai ilmu Al-Quran Sehingga anak-anak terus termotivasi membaca dan menghafal Al-Quran Henry Saputra, Padang TV Selamat menikmati!